Intro Di sebentar lagi hari Pentecostal bagaimana kalau kita ajak teman-teman membawa buah Nanti buahnya kita bagikan ke orang sekitar di gereja Boleh saja, kalau gitu kita umumkan besok di sekolah minggu Memangnya kalian gak merasa sayang Buah kan mahal, daripada dikasih ke orang lain, mending kita makan saja sendiri Kamu ini Rudolf, jangan pelit seperti itu dong, masa maunya cuma menerima saja? Iya Rudolf, apalagi kita akan memperingati Pentecostal ketika murid-murid Yesus menerima roh kudus Kita juga murid Yesus loh Kita semua sudah menerima roh kudus Rudolf Roh kudus membimbing dan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik Benar, Allah memberi roh kudus untuk menuntun kita Mengubah sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat yang baik Jadi perubahan hidup kita itu karena roh kudus yang menolong kita ya? Benar Rudolf, yang penting kita mau diubah Nah, sekarang sudah gak merasa sayang untuk berbagi kan Rudolf? Iya, aku mau jadi murid Yesus yang diubah oleh roh kudus Aku gak keberatan berbagi berkat dengan sesama Sif kalau begitu Adik-adik Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus karena takut Setelah roh kudus turun, hidupnya berubah Ia tidak takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Ia berani menghadapi resikonya Perubahan itu terjadi karena pertolongan roh kudus Dalam kotba yang disampaikan Petrus Banyak orang yang menjadi paham tentang Yesus Lalu bertobat Adik-adik Roh kudus sudah ada dalam diri kita Mintalah ia untuk mengubah hidup kita Berubah dari seorang pemarah Jadi peramah Berubah menjadi pribadi yang makin taat kepadanya Mari berdoa Bapak di surga Mampukanlah aku untuk berubah Menjadi seorang anak yang hidup sesuaikan dakmu Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!